Intro Sebagai manusia yang hidup di zaman modern dan serba canggih seperti hari ini, kita semua sepertinya sudah cukup mengenal berbagai media sosial yang sering kita gunakan sehari-hari. Mulai dari Facebook, Instagram, Whatsapp, dan media sosial yang satu ini, yaitu Youtube. Walaupun sudah cukup lama kita gunakan sehari-hari, gimana sih mereka semua tuh lahir dan menemani hidup kita seperti sekarang? Facebook mulai diciptakan dan dikembangkan oleh seorang mahasiswa psikologi dari Universitas Harvard bernama Mark Zuckerberg. Eh, tapi Facebook saat awal penciptaannya namanya bukan Facebook, tetapi The Facebook. Di tahun 2004, Mark menciptakan The Facebook dan mulai mendaftarkan domain The Facebook pada tanggal 11 Januari di tahun yang sama. Hanya butuh waktu 24 jam setelah mendaftarkan domain The Facebook di web, sekitar 1.200 mahasiswa Harvard mendaftarkan diri sebagai anggota baru di website tersebut. Sampai pada akhir tahun 2004, pengguna The Facebook mencapai 1 juta pengguna aktif. Satu tahun setelahnya, di tahun 2005, The Facebook resmi mengubah nama domain menjadi facebook.com dan resmi mengubah namanya juga menjadi Facebook. Facebook terus berkembang dan tetap eksis hingga hari ini. Selain bisa mencari kawan lama, di Facebook juga banyak tersedia forum-forum diskusi sampai dengan forum jual-beli. Kalau tadi Facebook dengan Mark Zuckerberg sebagai penemunya, sekarang Instagram. Media sosial tempat berbagi foto ini ditemukan oleh Kevin Sistrom dan Mike Rieger. Penamaan Instagram datang dari singkatan Insta dan Gram. Insta berasal dari kata instan, seperti kamera polaroid yang pada masa jayanya dikenal sebagai foto instan, dan Gram yang merupakan kependekan dari Telegram. Telegram sendiri berfungsi untuk memberikan informasi dan berita secara cepat dan instan. Didirikan di tahun 2010, Instagram sampai hari ini memiliki jumlah pengguna di Indonesia mencapai 56 juta pengguna. Hampir sekitar 20,97% dari total seluruh penduduk Indonesia. Selain dapat digunakan untuk mengunggah foto-foto keren kalian, Instagram juga biasa digunakan untuk berjualan berbagai macam produk, mulai dari baju, sepatu, jam tangan, makanan, dan produk-produk lainnya. WhatsApp, yang secara umumnya lebih dikenal sebagai WA, berdiri sejak tahun 2009 oleh salah satu mantan karyawan Yahoo bernama Brian Aklon dan Jan Koum. Walaupun pada awal penciptaannya aplikasi WhatsApp sering sekali mengalami crash, alias suka sekali mendadak keluar karena belum sempurna, baru tujuh bulan setelahnya, pada bulan Oktober tahun 2009, WhatsApp mulai sempurna dan dapat digunakan tanpa mengalami kendala. Setelah itu, jumlah penggunanya terus naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, terhitung 200 juta pengguna aktif menggunakan WhatsApp di seluruh dunia. 500 juta pengguna aktif pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 di bulan April, total sekitar 900 juta pengguna aktif menggunakan WhatsApp. Sedangkan tahun ini, perbulan Februari 2020, 2 miliar orang aktif sebagai pengguna aplikasi WhatsApp. Selain karena fiturnya yang praktis, untuk menggunakan WhatsApp, kalian hanya perlu menggunakan nomor telepon yang aktif, dan kita gunakan untuk sehari-hari. Yang terakhir, media sosial untuk berbagi video-video keren dan informasi yang menarik dari berbagai penjuru dunia, yaitu YouTube. YouTube ditemukan dan dikembangkan pertama kali pada tahun 2005 oleh tiga pegawai Paypal, yaitu Chad Harley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Domain YouTube pertama kali didaftarkan di website mulai tahun 2005 dan aktif sejak 14 Februari di tahun yang sama. Video pertama yang di-upload di situs YouTube, yaitu video dengan judul Me at the Zoo yang diunggah oleh salah satu founder YouTube bernama Jawed Karim. Di tahun 2006, YouTube dibeli oleh Google dengan harga 1,65 miliar dolar dalam bentuk saham. Nah, di YouTube ini, banyak banget lahir kreator-kreator video, mulai dari video gaming, vlog, informasi, animasi, dan tutorial-tutorial yang diunggah oleh macam-macam pengguna lainnya. Yah, walaupun kadang-kadang, ada juga sih yang hobi nyari upload atau nyuri konten orang lain. Kayak siapa ya? Hmm, kalian tahu deh harusnya. Ya nggak? Sampai hari ini, total pengguna YouTube mencapai 2 miliar pengguna. Dan sehari-harinya, ada sekitar 30 juta orang yang mengakses situs YouTube dengan rata-rata 300 jam video di-upload ke YouTube. Jadi, begitulah tadi sedikit cerita dibalik penciptaan dan lahirnya media sosial yang sering kita gunakan sampai hari ini. Apalagi di tengah kondisi berkegiatan di rumah aja seperti sekarang. Media sosial banyak sekali membantu kita untuk mengakses informasi soal kabar terkini di seluruh dunia. Tapi tetap hati-hati juga karena hoax masih banyak beredar di media-media sosial. Pokoknya, tetap harus bijaksana dalam menggunakan media sosial. Ya nggak? Tujuh kan kalian? Sampai jumpa di video selanjutnya.